Pasal 134, eksepsi absolut, eksepsi absolute dapat diajukan dalam setiap persidangan, dan hakim secara ex officio dapat menyatakan tidak berwenang tanpa ada eksepsi. Pasal 135, jika tidak ada eksepsi atau eksepsinya ditolak hakim memeriksa pokok perkara secara seksama dan adil. Pasal 135a, 1-5, tentang putusan hakim desa. Pasal 136, eksepsi mengenai di luar kewenangan hakim harus diputus bersama pokok perkara. Pasal 137, pembuktian, masing-masing dapat melihat surat keterangan bukti pihak lawannya yang diserahkan kepada hakim. Pasal 138, bantahan tergugat atas alat bukti. 1. Jika pihak lawan membantah surat keterangan bukti, pihak lawan hakim harus memeriksa apakah bukti itu dapat diterima atau tidak. Alat bukti berada di pejabat umum. 2. Jika bukti yang harus diajukan itu ada pada pejabat umum maka hakim memerintahkan pejabat umum itu untuk memperlihatkan surat bukti itu dalam sidang yang ditentukan untuk itu, putusan selah. 3. Jika pejabat umum tersebut keberatan untuk memperlihatkan karena sifatnya rahasia maka ketua akan menyuruh untuk mengirimkan surat itu kepada pengadilan. 4. Jika keengganan pejabat itu karena jaraknya jauh, pengadilan akan meminta bantuan pengadilan lain untuk memeriksa alat bukti itu di tempat penyimpanannya, dan pengadilan yang diminta bantuan membuat berita acara serta mengirimkannya kepada pengadilan yang minta bantuan. 4. Jika pejabat umum menolak membawa surat bukti tanpa ada alasan hukum, atas permintaan para pihak pengadilan dapat memerintahkan secara paksa dipaksa untuk menyerahkan alat bukti tersebut. 5. Jika surat bukti itu tidak merupakan bagian dari buku daftar, pejabat umum itu harus membuat salinan selama surat bukti itu belum dikembalikan oleh pengadilan dengan memberi catatan dalam salinan tersebut kenapa dibuat salinan. 6. Biaya pembuatan salinan harus dibayar oleh orang yang mengajukan bukti yang dibantah tersebut ditaksir oleh pengadilan yang memeriksa. 7. Jika dalam pemeriksaan ada dugaan pemalsuan surat itu maka pengadilan mengirimkan surat itu untuk diperiksa oleh pengadilan pidana. 8. Perkara perdata yang diperiksa ditangguhkan sampai ada putusan hakim pidana. Pasal 139. Tentang pemanggilan saksi yang menolak hadir sidang. 1. Jika penggugat melakukan pembuktian dalil gugatannya atau tergugat melakukan pembuktian penolakan dengan saksi dan saksi tidak mau menghadap tanpa alasan hukum, pengadilan menunda sidang dan memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi tersebut. 2. Perintah pemanggilan dilakukan kepada saksi yang secara ex officio harus diperiksa oleh pengadilan. Pasal 140. 1. Saksi yang dipanggil tidak datang maka harus diperintahkan untuk membayar segala biaya panggilan yang dikeluarkan. 2. Saksi dipanggil sekali lagi dengan biaya saksi sendiri. Pasal 141. Sanksi bagi saksi yang tidak mau hadir persidangan. 1. Saksi yang sudah dua kali dipanggil tidak datang, dihukum untuk membayar biaya pemanggilan dan ganti rugi para pihak berperkara jika ada kerugian yang diderita atas ketidakhadiran saksi. 2. Ketua dapat memaksa dengan bantuan polisi untuk menghadirkan saksi tersebut. Pasal 143. Saksi di luar daerah pengadilan yang memeriksa perkara. 1. Saksi yang tinggal di daerah hukum pengadilan lain tidak dapat dipaksa hadir dalam persidangan. 2. Dalam hal demikian pengadilan meminta bantuan pengadilan di mana saksi bertempat tinggal untuk memeriksa saksi dan mengirimkan berita acara pemeriksaan. 3. Permintaan bantuan pemeriksaan saksi tidak perlu diawali dengan pemanggilan saksi oleh pengadilan yang minta bantuan. 4. Berita acara pemeriksaan dibacakan dalam persidangan.